Intro Hey guys, balik lagi di OKP Obrolan Kaka Bros. Episode 2 Nah, seperti biasa di OKP kita bakal obrolan tentang games, lesu Film, sama TV series Ya, mantap Akhirnya kita obrolan TV series, nanti aja Pertama, game Kalau di game, kita dapat berita bagus bagi penggemar si BG Di Habibie Jadi Blaskovic Nah, jadinya yang sempat ngira-ngira di Wolfenstein 2 yang blad atau DLC nya bakal selesai ceritanya si BG ini Jadi di Bethesda ini dia konfirmasi bahwa Wolfenstein 3 ini dalam, bukan dalam proses sih, masih apa? Baru dikonfirmasi, bakal dibikin Jadi tenang aja, bagi penggemar Wolfenstein yang kedua kita bahas Fortnite Bagi yang suka nonton streaming atau Twitch itu yang paling terkenal ya, Ninja itu dapat, jadi dia gamer pertama, pro gamer pertama yang jadi cover majalah ESPN Nah, ini yang lumayan impact ke gaming industry biasanya biasanya ESPN kan ada olahraga ini akhirnya e-sport masuk ke cover majalah sama, abis itu Fortnite mau diberitain gak itu? Oh iya ada berita yang unik nih si... aduh... banyak pasangan yang sudah menikah menjadi... apa? itu jadi bahan bukan mbak jadi penyebab jadi penyebab perceraian mereka gara-gara suaminya kebanyakan... lupa istri lupa istri kebanyakan main Fortnite jadi ya... gak bisa bagi waktu gitu sama istrinya kasihkan main kayak... game porting bukan game porting maksudnya banyak game yang di port ke Nintendo Switch seperti... yang suka RPG itu Final Fantasy itu banyak banget dari Final Fantasy 7 10 eh... yang ke 10 lah pokoknya yang 10 yang remaster lalu sama World of Final Fantasy abis itu... yang terakhir Final Fantasy 15 tapi yang Pocket Edition yang ada pertama itu dirilis buat HP buat iOS & Mac yang sekarang dibawa ke Switch iya, sekarang dibawa ke Switch ke Switch abis itu yang lain-lainnya banyak abis itu... berita bagusnya juga cloud gaming tapi... ini buat... Assassin's Creed Odyssey Assassin's Creed yang terbaru itu... bisa dimainin... di Nintendo Switch pakai... cloud gamingnya servicenya Nintendo tapi itu khusus buat di Jepang aja sayangnya buat baru mungkin baru dicoba di sana selanjutnya ngebahas game yang bakal rilis di Oktober ini yaitu Red Dead Redemption 2 yang... Oktober depan iya Oktober depan iya... dia... ada ngasih... kayak gambar ya bukan... gambar tuh screenshot lah ya tentang... 7 wilayah baru ya 7 wilayah yang... di game ya yang ada di game jadi... itu bener-bener bagus kalau udah liat udah liat belum? belum... udah liat belum? belum... kok udah liat baru liat... sekilas emang... bagus sih... emang... apa... katanya mau... merepresentasikan ini ya... wilayah di Amerika wilayah nyata wilayah nyata itu keren banget sih iya sih belum liat belum liat belum liat iya sih kita mau bahas gadget sekarang iya gadget apa itu? ada berita apa nih di seputaran gadget di bulan-bulan yang lagi heboh di tanggal 12 September kemarin iPhone ngerilis tiga seri iPhone baru mereka ada... yang pertama ada iPhone XS iPhone XS Max sama iPhone XR apa aja pilih? bedanya iPhone X... iPhone XS itu layarnya 5,8 inch sama baterainya nggak disebutin sih berapa miliampere cuman katanya sih 30 menit lebih lama daripada iPhone X terus iPhone XS Max layarnya 6,5 inch sama baterainya 1,5 jam lebih lama daripada iPhone X setengah jam? iya ee... harganya gimana? harganya kalau iPhone XS harganya dimulai dari $999 terus iPhone XS Max harganya dimulai dari $1099 itu yang paling murah untuk 64GB terus ada... yang lainnya ada 256GB sama yang paling gini yang paling gini 512GB sama untuk iPhone XS sama XS Max iPhone yang ketiga itu iPhone XR itu yang paling murah dari iPhone tahun ini harganya $749 itu termahal lah termahal sih sebenarnya abis itu bedanya sama bener-bener yang bikin dia kenapa dia bisa murah bedanya dari iPhone XS sama XS Max sih layarnya jauh sekali iPhone XR pakai layar 720p sama ukuran layarnya beda lagi lebih kecil ukuran layarnya di tengah-tengahnya iPhone XS sama XS Max ukuran layarnya 6,1 inci oh lebih besar daripada XS tapi lebih besar daripada XS tapi lebih kecil daripada XS Max oke tadi kita udah ngebahas game udah ngebahas gadget sekarang akhirnya TV series sama movie tapi sebelum ke movie kita bahas TV series dulu 18 September iya 18 September ada Emmy yang ke-70 kita gak usah ngebahas semua kebanyakan kebanyakan nonton sendiri aja lah best best seriesnya siapa itu? yang menang Game of Thrones kenapa? seharusnya Westworld toh Westworld masuk nominasi ya? iya masuk nominasi apalagi Stranger Things iya Stranger Things enggak 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 The Crown The Crown ya sorry kalau kalau gue aja milih ini Westworld Emotrons ya mungkin gara-gara penontonnya banyak kali soalnya best aktris dia gak dapet best actor juga gak dapet best cuma dapet best best-nya gak TV series? iya musik coba? gak tau tapi lebih mending ini lah Westworld lah soalnya di pace yang Game of Thrones kali ini gak suka gak enak sebenernya kurang bagus sih season yang terakhir season 7 mendingan Westworld lah mungkin gara-gara udah mau endingnya jadi dikasih soalnya yang paling final iya harusnya sih season depan iya season depannya kasih lah soalnya nih Westworld Westworld yang masuk season 2 ya season 2 nya kan? apa season? season 2 nya lah season 2 nya eh? iya 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 movie ada apa nih? di Captain Marvel kenapa Captain Marvel? kenapa Captain Marvel kan berapa minggu lalu? minggu lalu yang ngeluarin tis gambar kan? iya di di Entertainment Weekly ngasih tau si Brie Larson dia pake kostum pertama dia sama beberapa foto trailernya si Captain Marvel itu udah rilis ya Captain Marvel ini Captain Marvel ini seperti yang kalian tau kalo udah nonton Infinity War dia bakal nanti bakal muncul di Avengers yang keempat si Captain Marvel ini nama karakternya si Carol Danvers diperankan sama Brie Larson Carol Danvers ini seorang pilot di Air Force Angkatan Udara Amerika Serikat terus dia kena dar apa sih gak? darahnya darah kering iya darah kering kering jadi jadi apa? jadi manusia super dong iya darah kena darahnya filmnya ini di set di tahun 90an jadi nanti bakal ketemu si Nick Fury yang matanya masih ada yang matanya masih ada seru dong ya seru dong jadi konek ke Infinity War nah ini yang masih apa introduction masih penasaran sih gimana nanti koneknya ke Avenger 4 kan kan Captain Marvel ini rilis bulan Maret si Avenger 4 Mei jadi kayaknya sih kan awalnya nyeritain backstorynya dulu mungkin di akhir akhir tuh kayaknya langsung konek ke Avenger 4 gitu sih kayaknya bintanya bentar juga iya cuman mantap 2 bulan 2 bulan kan langsung langsung ke Avenger 4 oke segitu dulu episode OKB yang kedua iya jangan lupa subscribe subscribe biar seribu kurang berapa sih banyak kurang banyak jadi kita minta dukungannya biar seribu biar dapat revenue nya hehehe banyak guita terima 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 terima